sesungguhnya yang dikatakan orang yang rugi adalah mereka yang merugikan diri dan keluarganya dari kiamat kelak seandainya di dunia sekarang ini seorang muslim dia merasa tidak sukses kehidupan dunianya tidak banyak mendapatkan fasilitas-fasilitas kehidupan dunianya tapi di akhiratnya dia sukses maka seluruh penderitaan selama di dunia tidak akan ada artinya sama sekali kalau seorang muslim sekarang ini dia merasa dimudahkan oleh Allah dengan segala kehidupan dunianya dan dia di akhiratnya orang yang memasuki jannah maka itulah sukses yang diidamkan setiap manusia jika manusia di dunia ini dia merasa sukses full semua kesuksesan dia borong tapi di akhiratnya dia tidak dimasukkan oleh Allah kejannah alias menjadi ahlun nar maka seluruh kesuksesan yang dirasakan di dunia tidak akan ada artinya sama sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati